Zubir Masjid Ketika menantang kekuatan Dari sang juara bertahan Di bawah asuhan Bonsu Hasibuan Kita lihat tentunya bagaimana Yong Rior yang mengenakan jersey berwarna oranye dan putih Sementara Famos Mataram FC Mengenakan jersey berwarna hijau Dan kick off Jalan dia Bapak Pertama sudah dimulai Let's go Inilah dia pertandingan antara Yong Rior FC berhadapan dengan Famos Mataram Bersama dengan Saes Turheni Dan juga Bung Asep Tevasabutra Yang akan mandu Anda menikmati jalannya laga Kita saksikan bagaimana penguasaan bola cepat Langsung dilakukan oleh kubu Famos Mataram Dan Marvin Alexa disana Yang berikan bola kepada Dennis Gunabawana Mencoba berputar-putar tadi dengan kakinya Mencoba mengatur tempo permainan mereka Merangkai serangan yang cepat Mulai mendekati circle Oh situasi berbahaya Hasriagi 1-0 Yong Rior langsung mengembrak Di menit-menit awal Sebuah cobaan yang cukup besar kali ini Di hadapi oleh Famos Mataram Iya tekanan kedua di Launda Hasri Dan kedua-kedua kalinya Ia mampu membobol Akhirnya gawang dari tim Famos Ada sebuah tekanan Sebuah kejutan Tentu saja di awal pertandingan Dan memang inilah dia Strategi yang sudah disiapkan oleh Pati Zuber Meminginkan timnya tampil Memang gigit sejak menit awal Baik kalau kita tahu Bagaimana kemampuan teknik Ketenangan dan juga terpajaman Dari Hasriadi Pemain pelahiran S97 ini Juga masih sangat mudah Saya pikir memang ketajamannya Tidak hanya terjadi di Liga Pusat Nusantara Kalau kita tahu bagaimana di Liga Pro Ia sudah menunjukkan bahwa Kapasitasnya memang cukup layak Untuk bersaing Kita lihat kembali Bagaimana para pemain Yong Rior tadi Gagal untuk mengontrol Jalan pertandingan Kita saksikan Buat tekanan dari Famos Mataram Kali ini Iqbal Alivian Dan guys yang saksikan Masuk Dennis Kuna Bawana Berada di tempat yang tepat Untuk langsung menghidupkan Kembali harapan Dari Famos Mataram Menyamakan kedudukan Ia melihat Ada sebuah ruang Yang bisa dimanfaatkan Dari gawang Kenneth Erickson Membuat skor Menjadi Satu-satu Melakukan tadi Terhadap Residen Nasution Levari Dari yang pertama Tidak berhasil Dimaksimalkan Kita saksikan kembali Bagaimana Famos Mencoba Mengatur serangan mereka Terpatahkan tadi Upaya dari Iqbal Alivian Kick-in didapatkan Bagus Imawan Ia coba melebar Mencari sisi yang berbeda Al-Fajri ada disana Mencoba mengatur Ritme pemainan Dari Famos Mataram Oh Salah komunikasi tadi Antara Fahri Derian Tama Bersama dengan Iqbal Alivian Pelangan Momentum tadi Kick-in cepat Dilakukan oleh Kubu Yong Rior Hasri Adi Pemainan juga Sudah mencatatkan Namanya di Papan Skor Baik sekali Buat upaya tadi Mengisiri sektor flank Namun terhenti Al-Fajri Jikri Satu dari segelintir Pemain Famos yang masih Bertahan di tim ini Ya kehilangan besar memang Tentu dirasakan oleh Famos Mataram Ketika Perginya Suni Rizky Bambang Bari Satkaji Andri Kustiawan Dan juga pemain-pemain lain ya Kita lihat bagaimana Famos mencoba Dengan sangat baik kali ini Dan langsung kembali Menambah gol Fari Derian Tama Melakukan comeback Yang brilian tadi Datang seperti Petir Yang menggelegar Ketika ia melihat Bagaimana sebuah bola rebound Jelekir Masuk Berawal dari pergerakan Dari Al-Fajri Jikri Namun kali ini Tengoklah bagaimana Pahri Derian Tama Melihat situasi Melihat peluang Dan dengan sangat baik Kendangan kaki kirinya Melesat Tanpa mampu dihalau Tentu saja oleh Pertahanan dari Young Ryer Betul Tidak terhitung menjadi Gol tambahan Bagi Famos Oh dan kali ini Super Kita saksikan Marvin Alenza Kembali Menambah gol Untuk Famos Mataram 3-1 Ya Mampu memaksimalkan Kelengahan Betul-betul kali ini Marvin sangat baik Terlihatan situasi Seti Ya Tidak terkawal Tidak terlalu cepat Tidak terlalu baik Kali ini Kenjagaan Terhadap pergerakan Dari Marvin Dan saya kira ini Menjadi sebuah Hal yang sangat baik Tentu saja Dan Paling tidak Skor memang Mereka sudah Unggul 3-1 Tapi secara pemain Memang masih belum Terlalu Aptik Untuk kelas Buatim juara Satu level Di atas Para pemain Famos Tapi sayang Memang mereka Masih belum bisa Bermain Lebih efektif lagi Ketika melakukan Counter attack Gikin Untuk Famos Mataram Rezakor Coba kembalikan Bola ke belakang YMBC Tenang dia Kepada Bagusimawan Mengatur Tempo permainan Kembali Dari belakang Anak-anak Famos Mataram Ada Rezakor Di sana Dia coba Lepaskan sebuah Umpan Dicuri tadi Bola Oh Baik sekali Dan Masuk Intercept Yang begitu Brillian tadi Dilakukan oleh Arham Basmi Dan ia melihat Posisi dari rekannya Yang sudah menunggu Di dalam circle Kita saksikan kembali Dalam tayangan ulang Bagaimana tadi Sebuah percobaan Langsung dari sahir Yang langsung Menambahkan skor Menjadi 2-3 Untuk Young Ryan Ini jadi assist keempat Bagi seorang Arham Basmi Di musim ini Satu nama yang Sangat memiliki Kontribusi Sangat baik Untuk saja Meskipun Memang bukan goal Tapi asus juga Jadi Famos saat ini Memimpin 3-2 Dan dalam Penguasaan bola Kita saksikan bagaimana Famos Unggul jauh 61% Berbanding 39% Bola ciping tadi Masih belum bisa Masuk ke dalam Jalan dari Mnizar Marvin Alexa Iqbal Aleviar Coba loloskan di Coba loloskan diri Suiting 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 yang sangat baik Menggetarkan gawang Kenneth Erickson Sekiranya ini Sebuah proses goal Yang paling baik Dibaikan sebelumnya Dan sebenarnya ini Sebuah kekembangan positif Dari setiap Kombinasi Pada si taktik yang Dibaikan oleh Tim Famos FC Ya Syaidah Ansyah Dan Iqbal Aleviar Menulis sebuah skenario Yang indah tadi Untuk menyerang Dan kembali kita saksikan Sebuah kesalahan terjadi tadi Berhasil Dikover dengan baik Kembali datang Sebuah serangan susulan Mimpin dengan selisih Dua goal Di jalannya babak kedua ini Syaidah Ansyah Lubis Dipotong dengan baik Oleh kapten dari Yong Rior tadi Imam Dwi Julianto Iqbal Dwi Kembali didapatkan Oh baik kali lolos Syaidah Ansyah Lubis Ulala Kita saksikan Sebuah goal Yang sangat baik Dilesakkan oleh Syaidah Ansyah Lubis Menjadi orang yang Tepat kali ini Di mulut Gawang Untuk membuat skor Menjadi 5-2 Ya Baru saja kita singgung Bahwa iya memang Mena sulit Untuk dijaga Dikawal ketat Dalam kondisi Masih membelakai Gawang pun Sebuah tendangan Dari backheelnya Masih mampu dihalau Tadi oleh Kenneth Harrison Tapi bola rebound Langsung dihantam Tadi oleh Syaidah Ansyah Lubis Untuk akhirnya mencatatkan Namanya dalam papan skor Dari di grup B ini Oh berbahaya kali ini Kesempatan terbuka lebar Dan goal tambahan Untuk Yong Rior kali ini Untuk kembali memantik Semangat mereka Diukir oleh Sahir tadi Menjadi 3-5 Ya goal kedua dari Sahir Kali ini kita lihat Betul-betul seperti hilang Konsentrasi sesaat Para pemain Pak Mas FC Tidak menyadari Ada pergerakan Di blind spot Dari para pemain Yong Rior Dan Sahir Sangat baik Gitu terkawal tentu saja Sebuah goal yang kembali Menghidupkan harapan Bagi Yong Rior kali ini Kita saksikan Arham Basmi Membuat skor menjadi 4-5 Memangkas jarak yang ada Dan ini jelas menjadi Sebuah sinyal Yang harus Diperhatikan oleh Kubu Famos Mataram Ya setelah mencetak Satu asis tadi Di babak pertama Kali ini Satu goal Dicetak oleh Arham Basmi Dan kita lihat Bagaimana Sebuah proses goal Yang juga hampir Sama seperti ketika Yang cukup baik Tadi dari Mursa Lihim Sayang sekali Masih menyamping Namun masih ada Kesempatan Kesempatan terakhir Bagi Yong Rior Kita saksikan Dan Sebuah upaya Dari Yong Rior Di penghujung laga Masih menemui Jalan guntuh Dan kedudukan Tidak berubah Kemenangan Famos Mataram Berhasil dikunci Dengan baik Dalam 2x20 menit Pertandingan Dengan skor Akhir 5-4 Unggul Atas Yong Rior FC Jangan kemana-mana Tentunya pemirsa Kami akan segera kembali Dengan ulasan menarik Setelah pesan-pesan Berikut ini Terima kasih telah menonton!